Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Membaca, mampu menulis apa yang mereka kenarkan, apa yang mereka lihat, sehingga setiap informasi yang mereka dapat bisa mereka keluarkan dalam sebuah tulisan. Yang kedua ada literasi numerasi, yaitu literasi yang berkaitan dengan angka. Kalau berbicara dengan angka, sebenarnya literasi itu sudah mereka dapatkan di lingkungan sekolah, yaitu pada saat pelajaran matematika. Kalau berbicara mengenai populasi, berarti kita berbicara matematika, nah apa manfaatnya matematika memikirkan mereka? Ketika mereka bisa mengelola angka, ketika mereka bisa menghitung, artinya setiap kegiatan sehari-hari yang memang di situ dikaitkan dengan perhitungan, dikaitkan dengan angka, anak-anak tidak akan mengalami kesulitan. Yang ketiga adalah literasi sains. Kalau sains berarti berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam, tujuannya nanti anak-anak kita bisa memanami fenomena alam, maupun fenomena sosial, sehingga ketika anak-anak mengetahui kejadian alam atau penggunaan alam, mereka bisa menganggisikan terakhir kejadian alam yang sedang terjadi. Yang keempat adalah literasi finansial. Kalau berbicara finansial berarti berbicara keuangan. Sebenarnya kalau kita pahami sekilas, finansial atau keuangan itu sebenarnya diperuntukkan untuk orang-orang dewasa. Tapi kita terlalu sekarang banyak sekali anak-anak usia SD, usia SMP, maupun usia SMA yang sudah mengalami ilmu finansial atau keuangan. Kita lihat kalau kita bisa menyaksikan beberapa anak di antara kita, banyak sekali yang sudah mulai usia jualan. Walaupun tujuannya adalah untuk sekedar untuk beli paketan, untuk beli jajan di sekolah, tapi ketika kita sudah menamankan literasi finansial sejak gini, mereka yang tadinya membuat usia kecil-kecilan untuk jualan yang sekedar untuk isi paketan, berapanya ke depannya nanti mereka bisa menjadi pengusaha, yaitu dengan bekal literasi finansial yang ada tadi. Yang kelima adalah literasi digital. Nah ini yang paling penting, yang istilah kita kalau kita terlalu mengekang mereka tidak boleh menggunakan era digital seperti media sosial, artinya mereka tidak akan jalan. Tapi kalau kita melepaskan mereka menggunakan media sosial, melepaskan mereka ke dunia media sosial tanpa orang-orang kita, mereka pasti akan rusak. Mereka tidak tahu, tidak bisa memilang, mana yang baik, mana yang benar. Oleh karena itu, literasi digital tujuannya adalah anak bisa secara bijak dengan media sosial. Oleh karena itu, tugas kita sebagai bapak ibu dulu harus bisa memantau, kalau mereka merasakan keadaan yang lebih seperti ini, anak tidak bisa mempas dengan HP, berarti kita biarkan anak bermain HP, yang penting kita biarkan anak selalu bermain HP, tapi dengan tugas-tugas sekolah, dengan semua hal yang berkaitan dengan sekolah. Dan yang terakhir adalah literasi budaya dan literasi kewadaan. Tujuannya adalah anak-anak nanti, generasi muda nanti, mampu membanggai bahwa budaya negara kita adalah digunakan sebagai identitas negara. Kalau kita sudah paham budaya di negara kita seperti apa, artinya kita tahu bahwa negara kita ada identitasnya, ada jati diri yang perlu kita jaga, dan literasi keluargaan adalah bagaimana kita sejak ini bisa memahami hak dan kewajibannya yang nantinya di hidupan bermasyarakat, mereka bisa saling memandai. Mungkin itu untuk sedikit mengenai literasi, yang intinya adalah literasi bertujuan untuk membentuk anak-anak kita mampu atau memiliki kemampuan dengan berperasa. Sebenarnya tadi apa, antara materi harus diimplementasikan dengan kehidupan kenyataan dan sejutaan? Itu sekali, karena tujuan dari materi yang ada di sekolah adalah sebagai bekal mereka, sebagai dasar mereka, ketika mereka terjun di masyarakat, mereka akan menggunakan ini tersebut. Selanjutnya, Pak, tujuan sekolah mengadakan gerakan literasi sekolah itu apa sih, Pak? Baik, kalau berbicara gerakan, tujuan sekolah pastinya adalah untuk membentuk sebuah kebiasaan. Gerakan literasi sekolah diharapkan setiap materi yang diberikan, setiap kegiatan yang dilakukan oleh siswa-siswa, semua orientasinya adalah agar siswa kita memiliki kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa itu sebenarnya tidak cuma kita bisa berbicara, kita bisa menulis, tapi ketika kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, kita bisa memanfaatkan segala kemampuan kita untuk orang lain, berarti kita memiliki kemampuan atau integritas. Nah, dari gerakan literasi sekolah tersebut, apakah ada nombatan ataupun faktor pendukung lainnya dari gerakan literasi sekolah tersebut? Kalau berbicara nombatan, pasti ada. Yang pertama nombatannya pasti minat siswa, apalagi keadaannya sekarang ini, membuat kita sebagai guru tidak bisa memantau secara total. Kalau sebelum adanya pandemi, mungkin kita bisa memantau anak, bisa mendampingi anak secara langsung. Tapi kalau sekarang, karena semuanya sebuah online, semuanya sebuah daring, kita hanya bisa memberikan arah. Tapi kita tidak bisa memberikan pantauan secara langsung. Itu kalau dari segi hambatan, tapi kalau dari daya pendukung, saya rasa pemerintah sudah tidak kurang-kurangnya memberikan hubungan. kita ketahui bersama bahwa sekarang, pemerintah sudah bersubsidi kuota internet ya, yang tujuannya untuk memperlukan siswa ketika menggali materi dari internet. Karena semuanya sekarang sebuah internet, sebuah HP, dari dukungan itu sebenarnya adalah kesempatan bagi kita untuk memperluas gerakan literasi sekolah. Kalau gerakan literasi sekolah kegiatan kita cuma di membaca buku, merangkul buku, mungkin nama-nama anak bosan. Satu, dua buku mungkin mereka tertarik karena paksaan dari guru, tapi mungkin tidak bisa menjadi gerakan karena tidak menjadi kebiasaan. Nah, di sini sebenarnya ada hubungan dari kita, hubungan dari orang tua, dan hubungan dari pemerintah, khususnya mengenai susu di internet, yang sebenarnya internet itu capupan yang luas. Mereka tidak perlu membeli buku, mereka tidak perlu rekod-rekod menghubungi sebuah tempat, mereka bisa menghubungi apa yang mereka ingin ketahui dari internet. Jadi, intinya, hubungan lebih besar daripada segi hambatan, harapannya, walaupun sedang keadaan pandemi seperti ini, saya harapkan gerakan literasi sekolah tetap sesuai dengan tujuannya. Saat ini, Pak, kita sedang bulan-bulan COVID-19, Pak. Nah, pesan dari Bapak untuk kesempatan kita dan orang keluar sesuai terkait dengan gerakan literasi sekolah dan masa pandemi itu seperti apa? Sebelum ada korona, SMP Purnama Bajilacar sudah beberapa tahun yang lalu mendapatkan penggunaan lupa akal terlalu. Artinya, sekolah kita adalah sekolah yang sudah tidak diragukan lagi dalam memberikan pendidikan karakter terhadap anak-anak didi kita. Artinya, pesan kepada siswa dan orang tua berkaitan dengan gerakan literasi sekolah, harapan Pak Guru adalah semua siswa bisa bijak tolong menggunakan media sosial. Anak tidak bisa dipungkiri, semua materi, semua informasi anak akan mendapatkan dari media sosial. Sekolah tidak melalang kalian menggunakan media sosial asalkan kalian bisa bijak. Bagaimana kalian bisa menyikapi penggunaan media sosial? Otomatis, perang-perangkut disitu sangat penting. Karena orang tua yang selalu memantau anak-anaknya di satu sisi keadaan seperti ini. Sekolah hanya bisa memberikan narahan, memberikan instruksi, tanpa bisa memberikan patuh secara langsung. Artinya, bijak dalam menggunakan media sosial adalah salah satu wujud dan tujuan dari gerakan literasi sekolah. Dan SMP Purnama Dua Jilacat jauh sebelum ada korona sudah mengajarkan pendidikan karakter. Inilah saatnya kalian menerapkan pendidikan karakter yang kalian dapatkan di SMP Purnama Dua Jilacat pada saat pandemi seperti ini. Ketika kita melepaskan kalian di lingkungan masyarakat, sebagai siswa SMP Purnama Dua Jilacat, silakan kalian tunjukkan bahwa kalian adalah siswa-siswa yang berkarakter, siswa-siswa yang berprestasi, walaupun mungkin Bapak Ibu Bulu kalian tidak 100% dalam melakukan pantauan dalam kalian. Mungkin itu saja untuk siswa dan anak tua yang lebih rumah. Berarti kesimpulannya, untuk siswa kita atau Ibu Bija dalam menggunakan internet ya Pak? Ya, terus sekali. Terima kasih gerakan literasi sekolah bisa letak ke jalan, seperti itu? Ya, berarti. Pusat sudah, bergunaan kita pada pagi hari ini mengenai gerakan literasi sekolah. Terima kasih Pemirsa Setia Cahna Bucu TV dan kita saksikan program selanjutnya. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!